. Tingkat keterisian tempat isolasi terpusat di kota Denpasar sudah mencapai 90%. Pemkot Denpasar menyiapkan sebanyak 682 tempat tidur di 5 tempat isolasi. Meningkatnya tingkat keterisian ini dikarenakan kasus harian COVID-19 di kota Denpasar masih tinggi. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 kota Denpasar, Idewa Gederai, mengatakan Pemkot Denpasar saat ini menyediakan 5 tempat isolasi. Dari 5 tempat isolasi itu, 3 tempat sudah penuh 100%. Total tempat isolasi di 5 tempat itu hanya tersisa 41 tempat tidur, katanya, Kamis 29 Juli 2021. Dewarai mengatakan pihaknya mendapat bantuan dari Provinsi Bali di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Senin kemarin mulai masuk di LPMP. Ada 100 tempat tidur dan sekarang sudah penuh, katanya. Mkot Denpasar kembali mendapatkan bantuan tempat isolasi di Wisma Werda Pura Denpasar. Tempat itu memiliki kapasitas sebanyak 191 tempat tidur. Dengan demikian tempat tidur yang masih tersedia sebanyak 232. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa, follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih. Terima kasih.